Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jeresi, dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Dalam kajian Sain Quran Kita buka dengan Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang Al-Quran Al-Karim yang diturunkan sebagai mujizat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Mujizatnya sangat besar Bahkan seluruh isi alam semesta Yang berhimpun dalam bentuk cahaya Walau wariskan kepada beliau Kanjang Nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW Ketika Nabi turun Ayat ilmu pengetahuan Nabi tersungkur sujud Ketika itu ingin sholat subuh Tapi menjelang subuh Nabi belum hadir Maka para sahabat itu menjadi cemas Lalu menjumpai Nabi Dan diketuklah bilik kamar Nabi Dijumpai Nabi dengar Sedang tersungkur sujud Dia menangis terseduh-seduh Maka para sahabat Mereka bertanya Apakah engkau Sedang dimarahin oleh Allah Maka Nabi pun menjawab Lah tidak Pada saat itu Banyak juga sahabat yang berguguran Ketika perang Maka ditanya para sahabat Apakah engkau sedih Karena ditinggal para sahabatmu Maka Nabi pun menjawab Tidak Maka lalu kenapa Engkau demikian Terseduh-seduh Sampai jangkut ngebasah Nabi Ketika itu langsung membacakan Surat Yang dibadikan oleh Allah Dalam kitab cahayanya Surat Al-Imran Ayat 190 Sesungguhnya dalam ceritaan langit dan bumi Dan silih bergantinya Malam dan siang Terdapat tanda-tanda Kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal Siapa mereka Sebut Ulil Al-Bab Mereka adalah orang-orang yang senantiasa Berzikir Menghidupkan lisana dengan zikir Dalam keadaan duduk Dalam keadaan berbaring Maupun dalam keadaan tertidur Berdiri Duduk ataupun tertidur Mereka senantiasa Berzikir Mengingat Tentang penciptaannya Allah Terhadap alam semesta ini Jadi orang-orang berakal itu orang-orang yang kagum Dia ajib Maka Rasulullah ketika itu Abis sholat Melihat keindahan alam semesta Ya cakrawala Dengan latar kosmiknya Begitu banyak taburan bintang-bintang Yang jaraknya sudah miliaran tahun cahaya Allah Akbar Maka Rasulullah tersungkur sejud Dan ini adalah kontemplasi ketika Rasulullah juga pernah mi'raj Rasulullah Mengingat kembali perjalanan yang sangat dahsyat Di alam penciptaan yang pertama yang disebut namanya Dukhon Disanalah terjadi Yang sebenarnya adalah Al-Quran Al-Karim Ketika kita hidup di dunia kita baca musab-musabnya Tapi sebenarnya Rasulullah sudah melihat di awal penciptaan Sumpahnya Allah Lalu kau bersumpah dengan beredarnya bintang-bintang Sesungguhnya adalah sumpah yang besar Seandainya kau mengetahui Sesungguhnya ini adalah sumpah yang besar Seandainya kau mengetahui Dan sesungguhnya ini adalah Al-Quran Al-Karim Kitab yang begitu mulia Yang diturunkan di alam semesta Yang tidak akan pernah dibaca Kecuali hal-hal hamba-hamba yang disusikan Apakah kalian menganggap remeh berita ini kata Allah Jadi Al-Quran Ketika duhan pertama kali Kekuatannya Allah Ya Allah percikan dalam alam semesta Maka terjadilah kalimat-kalimatnya Allah disitu Kalimat yang begitu sangat berat Yang dipikul oleh empat gaya kekuatan Bisa jadi adalah malaikat Malaikat Jibril Malaikat Shrofil Malaikat Mikhail Dan malaikat Maut Dalam alam kuantum yang sangat kecil Mereka adalah partikel-partikel cahaya malaikat ini Dia begitu bisa terbang dan melayang Tapi dia begitu sangat berat Partikelnya apa dalam dunia sains? Mereka menggali Ada yang namanya Jebel Yuboson W-Boson, ada J-Boson, ada Hik-Boson, ada Lepton, ada Kuak, ada Abdon and Don Quak, ada Gluon, dan ada Proton Dan ada Proton, dan ada Elektron, dan ada Muon sekarang baru ketemu lagi Luar biasa Dengan ilmu pengetahuan manusia bisa meriset Dengan izin Allah Di alam penciptaannya Dan empat kekuatan ini menjadi hukum Hukum pilar alam semesta Tujuh kekuatan alam semesta Menjadi hukum Dan kita ada disitu sekarang Semua itu adalah Al-Quran Al-Karim Kitab yang terpelihara Nabi kita, Nabi Ustaz Muhammad SAW Memang dari manusia biasa Beliau bisa tanggal giginya Beliau pun luka ketika kena panah Tangannya Beliau pun merasa Sakit ketika dilempar batu di taif Padahal beliau adalah kekasihnya Allah Kelas malaikat Jibril pun tidak tahan Melihat ujian di alamnya Rasulullah Sehingga ingin membalikkan gunung taif Apakah Rasulullah tidak memiliki Mujijat? Tidak, saudaraku Pada Nabi sebelumnya memiliki mujijat Nabi Isa Dengan mujijatnya Dengan izin Allah Bisa menyembuhkan orang sakit Bahkan bisa menghidupkan orang yang mati Nabi Musa Dengan tongkatnya Tongkatnya bisa menjadi ular Dan memakan ular para penyihir Dan tongkatnya pun bisa membelah Bisa membelah lautan Samudera Nabi Nuh Dengan kekuatannya Bisa membangun perahu yang berseperti gunung Nabi Ibrahim Tahan ketika dibakar Bahkan bisa merubah api menjadi dingin Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Semua mujijatnya Para Nabi Itu digunakan Semaksimal mungkin Pada zamannya oleh Nabinya Tapi Nabi kita Nabi Muhammad Diwariskan dengan Al-Quran dan Hadis Nabi tidak gunakan Kedikjayaannya untuk dirinya sendiri Nabi tidak gunakan Kedikjayaannya dan kesaktian Untuk dirinya sendiri Tapi Nabi wariskan untuk umatnya Untuk umatnya di akhir jaman Ada umatnya Dalam periode ke-6 Bumi dilahirkan Umur bumi sekitar 4 miliar tahun Disitu ada Makhluk yang begitu kecil namanya manusia Mereka adalah umat daripada kekasihnya Nabi punya mujijat Nabi wariskan Yang namanya Al-Quran Al-Karim Kepada umatnya Kita sekarang ini Kitab yang terpelihara Yang ada di seluruh penjuru alam semesta Yang tidak mudah Kemudah download Kitabnya adalah cahaya Bahkan penyusun cahaya Nur ala nur Jangan terburu-buru Bajal Al-Quran Sudaraku di rumah Jangan cepat-cepat Inmuwasi Al-Quran Dia badikan dalam surat Al-Quran Janganlah kalian cepat-cepat Membaca Al-Quran Untuk menguasainya Kata Allah Sesungguhnya kamilah Yang menghimpun Dari alam semesta Kamilah yang menghimpun Kedalam dadamu Melibatkan Al-Malaikat Jadi ketika kita baca Al-Quran Sebenarnya kita sedang Berinteraksi Dalam majelis Ya Allah Majelis Malaikat Sesungguhnya kamilah Yang menghimpun Dalam dadah kamu Jadi Malaikat memasukkan Al-Quran itu Dalam dadah manusia Dalam bentuk cahaya Lalu kata Allah Ikutilah bacaannya Setelah kami bacakan Jadi seperti Ada yang ngajarin Di depan kita Ada mahluk-mahluk Dalam bentuk cahaya Yang mengajarkan kita Al-Quran Allah Akbar Lalu tugas tanggung jawab kami lah Untuk menjelaskan Pemahaman dan maknanya Allah Akbar Jadi ada empat Semua kitab Tidak diwariskan pada Akhir jaman Hanya kitab Nabi kita Nabi Muhammad SAW Yang bernama Al-Quran Diwariskan kepada umat Dan sampai akhir jaman Dan inilah nanti Yang akan Membantu kita Bahkan mengangkat kita Menjadi orang-orang yang takwa Bahkan kita sudah mengumpulkan Perjalanan abadi kita Yaitu Cahaya Cahaya Al-Quran Mari saudaraku Tingkatkan Kita semua membaca Al-Quran Hujamkan dalam hati Naik ke dalam fuad kita Basiroh kita melayang Masuk ke dalam sir Terus menatap bersama ruh Kepada cahaya Keinan Allah Jala-jala lalu Demikian Minta Raja Esi Semoga benar-benar bermanfaat Di Ramadan yang indah ini Wabila taufiq wa lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton